Puasa di waktu yang bersama dengan wukuf orang yang di-arrafah, momentumnya maksudnya. Jadi waktu yang tanggal 9 ditunjukkan dengan kata yaung. Yang dikerjakan di tanggal 9 itu seperti orang wukuf. Jadi bedanya puasa arafah dengan puasa biasa bukan sekedar menahan lapar dan haus. Mohon izin ya, bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kalau sekedar menahan lapar dan haus, Anda tidak usah menunggu alafah. Selin puasa, kamis puasa, ayamul biut puasa, maaf. Puasa daun silahkan, tapi arafah tidak. Jika manusia berbuat salah, salah, salah terkumpul, maka kalimatnya berubah bentuk jamaah. Dari zambun jadi zunubun. Banyak salahnya. Banyak. Maaf ya, mata salah, salah lihat. Telinga salah dengar. Lisan salah bicara. Padahal keterangan jelas dalam Al-Quran. Jangan mencelak. Eh, masih mencelak. Jangan bikin hoax. Wailul ilmu kathifin. Celaka bagi para pembuat hoax. Orang yang berdusta. Eh, masih bikin hoax. Maaf. Jangan curang. Wailul ilmu toffifin. Masih ada yang curang dalam pekerjaan, timbangan, dan sebagainya. Jangan bergibah. Gosip. Eh, bikin acara gosip. Layak tebakdu-kembakdu. Dinikmati lagi. Salah kan? Jangan sombong. Sombong. Kemarin jalan kaki biasa aja. Setelah punya Ferrari. Mau subuh aja ya. Muter dulu pakai Ferrari ke komplek. Assalamualaikum bro. Ayo subuhan. Masya Allah. Orangnya gak keluar. Ternyata sedang ke Bandung. Apa yang mau dicari gitu? Eh, gini deh. Gini. Kalau mau gampang mengukurnya gini. Siapa yang gak punya dosa, boleh angkat tangan. Yang gak punya dosa, yang gak punya dosa, boleh angkat tangan. Gak apa-apa, angkat aja. Saya pulang. Anda lebih layak untuk ceramah. Oke, yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Sedikit. Oke. Yang agak banyak kan? Baik. Yang banyak? Oh, Masya Allah. Ya, baik ya. Baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Yang ingin masuk surga, boleh angkat tangan? Oh, Masya Allah. Luar biasa. Surga Firdaus? Dengan Nabi lagi? Nah, ya. Ya itu. Selalu muncul keanehan seperti biasa. Banyak dosa, melimpah, luar biasa. Cita-cita surga paling tinggi dengan Nabi gitu loh. Itulah luar biasa. Top lah pokoknya. Sekarang kita pengen dapatkan itu gimana caranya? Itu gak mudah. Mata, hari ini aja udah salah lihat berapa kali mata. Salah nonton. Ya, salah lihat di WhatsApp, media sosial, dan sebagainya. Lisan berapa kali salah. Berpikir kita sudah salah. Mau kesini, terhambat sedikit di jalan. Fikiran kita udah gak bagus sama lampu. Bikin? Pada lampu apa salahnya? Ya. Sama jalan, sama macet, sampai bikin status. Macet nih? Emang disolusikan gak? Nah, ini caranya gini. Ini caranya kalau mau gampang. Lakukan amalan yang dicintai oleh Allah. Maka seketika, ini digugurkan. Dosa mata hilang, dosa telinga, sampai ke ujung kaki. Maka, bagaimana cara mengerjakannya? Lihat rumus tabinya. Al-amalus salihuh fiha. Kerjakan amal soleh. Amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua bagian. Saya ulang. Amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua bagian. Satu. Amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua. Satu. Bentuknya taubat. Secara singkat, kalimatnya taubat. Bagi yang pernah berbuat salah. Jadi merasa salah, terus kita tinggalkan kesalahan itu. Kita taubat. Dalilnya Quran surah keempat. An-Nisa ayat 17. Sampai 18. Innamat taubatu ala Allahi lilladzina ya'amaluna su'an bijahalatin thumma yatubuna minqarib. Pelan-pelan. Quran surah keempat, ayat ke-17 sampai ke-18. Fokus. Di amalan pertama apa? Taubat. Jadi, pohon izin ya. Maaf sekali. Mumpung masih di awal-awal ini. Masih ada tujuh hari ke depan. Yuk kita isi. Katanya mau ke surga. Saya tuh gini ya. Kadang kalau malam pulang, suka ngeliat gitu. Kadang pulang tengah malam jam 12, jam 1. Kadang-kadang menjelang fajar. Saya liat anak saya tertidur gitu. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Saya suka pandang dulu wajahnya. Saya liat isi saya. Yang terbayang di benak saya, kita nih kumpul lagi gak di akhirat? Ketemu lagi gak gitu? Karena situasinya ngeri gitu teman-teman. Ngeri. Biasanya ada anak-anak lucu, kita sayangi jalan. Semeka ketawa, kita bahagia gitu. Tapi kan kita gak bisa bela dia di hadapan Allah. Kecuali kita siapkan sekarang. Saya tuh suka tanya, ya Allah ini saya ketemu lagi gak? Saya bangunkan isi saya, yuk kita sholat. Kita sholat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Kita minta sama Allah, anak kita. Karena berat gitu. Anak ninggalkan ibu, ibu ninggalkan ayah. Jadi sekarang gambarkan gini ya. Terjadi kebakaran di gedung ini. Anak kita tertinggal, dia teriak. Kan kita tuh justruis kan? Anak saya, anak saya. Nanti di akhirat, ada anak yang akan memanggil ibunya. Mama tolong saya, ayah tolong saya. Dan anak gak bisa berbuat apa-apa gitu. Apa yang anda bisa lakukan? Dan situasi itu kita sadari betul. Tapi kita gak berbuat apa-apa saat di dunia. Apa yang mau anda lakukan? Mesti ada satu episode dalam hidup kita itu. Kita duduk. Dan berpikir bahwa kita akan wafat. Kita pulang. Kita perbaiki. Nah cara memperbaikinya dengan taubat ini. Duduklah. Satu keluarga duduk. Ya. Koreksi diri. Yang dihaji. Dia wukuf, dia arofa. Puncaknya yang dikita. Itu puasa. Persis di waktu yang sama. Sana tanggal sembilan wukuf. Di sini tanggal sembilan puasa. Dengan nama yang sama. Hadisnya sahih. Saya bacakan hadisnya. Perhatikan kalimat hadisnya. Suyamu yawmi arofa ta'anni ahtasibu adallah an yukafir assanatillati qablahu wasanatillati ba'adahu. Puasa. Di waktu yang bersamaan. Dengan wukuf orang yang di arofa. Momentumnya maksudnya. Jadi waktunya tanggal sembilan ditunjukkan dengan kata yaum. Yang dikerjakan di tanggal sembilan itu seperti orang wukuf. Jadi bedanya puasa arofa dengan puasa biasa. Bukan sekedar menahan lapar dan haus. Mohon izin ya. Bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kalau sekedar menahan lapar dan haus. Anda gak usah nunggu arofa. Senin puasa. Kamis puasa. Ayamul bid puasa. Maaf. Puasa daud silahkan. Tapi arofa tidak. Saya tuliskan kalimat hadisnya dalam bahasa Arab. Lihat sini. Saya ajarkan ilmunya sedikit. Mohon izin untuk mengingatkan saja. Yaum siam yaum arofa. Yaum menunjuk kepada waktu. Zaraf sifatnya. Zaraf zaman. Mudaf kepada arofa mudaf ilih. Kepada hal. Situasi. Dalam bahasa Arab. Mudaf dengan mudaf ilih. Kalau bersatu maka sifatnya gak bisa dipisahkan. Paham? Tidak. Saya jelaskan dulu. Memang tidak akan paham. Saya kasih istilah bahasa Arab. Mudaf. Sesuatu yang disandarkan. Mudaf ilih. Yang jadi sandaran. Antara yang disandarkan dengan yang jadi sandaran. Gak bisa dipisahkan. Contoh. Kolam adihidayah. Ini spidol. Spidolnya adihidayah. Kolam mudaf mudaf ilih adihidayah. Disatukan. Maka saya dengan spidol ini gak bisa dipisahkan. Misal. Saya akan pergi. Spidolnya tertinggal. Begitu saya pergi. Orang akan mengatakan ustad. Itu spidolnya ketinggalan. Karena dia melekat dengan saya. Baik. Sama persis. Ketika spidolnya diambil orang. Ditanya. Itu spidol siapa? Itu spidolnya ustad adihidayah. Melekat dengan saya. Yaum melekat dengan arafah. Yaum menunjuk kepada waktu tanggal sembilannya. Di saat tanggal sembilan. Yang disana wukuf disini puasa. Tapi saat anda puasa. Kerjakan seperti orang wukuf. Apa sifatnya? Arafah. Arafah artinya kenal. Kalau ditambah tak itu sifat. Bisa baik. Bisa yang kurang baik. Ada dua riwayat dinamakan dengan arafah. Pertama tentang mana sih kepada Nabi Ibrahim. Ketika diajarkan Malaikat Jibril. Setelah selesai. Ibrahim AS mengatakan. Araf tul'an. Sekarang saya tahu. Yang kedua. Sifat muhasabah. Kisah Nabi Adam AS. Ketika Adam AS dengan sifat kemanusianya. Berbuat salah dengan istrinya Sayyidah Hawa. Kemudian turun dari surga ke bumi. Quran Surah 2 ayat 38. Adam konon dalam sejarah. Diturun di wilayah Asia Selatan India. Hawa di wilayah yang sekarang disebut dengan Jeddah. Jeddah nenek. Kalau teman-teman haji atau omrah. Nanti ke Jeddah. Di sisi laut merah. Lurus dikit. Perempatan pertama sebelah kiri. Itu ada sepeda ontel. Agak besar. Kemudian lurus lagi. Sebelah perempatan. Kanan kiri lurus. Sebelah kanannya persis. Nyeberang dikit. Itu ada bangunan batu-bata yang tidak sempurna. Warnanya coklat marun. Merah marun. Itu disitu tulisannya. Makbaroh Sayyidah Hawa. Kuburannya Sayyidah Hawa. Baiknya. Kata sejarawan bukan kuburan. Tapi itu Hawa pertama diturunkan disitu. Jadi Hawa turun di Jeddah. Adam turunnya di India. Kedua berkelana. Mencari. Sampai satu titik setelah berpetualang itu. Jadi dari jauh ternampak seperti kelihatan. Ini saya kayaknya kenal nih. Kalau bahasa kita. Yang ketawa. Iya kayaknya saya tahu nih. Iya pantas tahu. Karena di bumi cuma ada dua orang pada saat itu. Nggak ada yang lain. Adam dengan Hawa. Yang lain belum ada. Belum ada Tengku Wisnu. Belum ada Shirene. Ada Adam dengan Hawa. Diturunkan. Begitu kelihatan. Merapat keduanya. Datang. Datang. Datang naik ke bukit. Dalam bahasa Arab sebut Jabal. Begitu nampak. Maka keluarlah puncak sayang yang dalam itu. Rasa kasih perhatian yang sangat dalam. Dalam bahasa Arab disebut. Dengan Rahmah namanya. Karena itu perempuan punya Rahim. Karena di dalam Rahim itu. Ada sosok yang sangat dikasihi. Dengan sayang yang sangat dalam. Dia rela menderita. Sulit beri kanan kiri. Yang penting. Sayang itu tetap ada. Ade. Yang baik ya. Jaga ya. Sabar. Lahiran lancar. Disayang-sayang. Padahal sakit. Koran Surah 7 ayat 189. Rahmah. Maka naiklah ke atas. Sampai sekarang disebut Jabal Rahmah. Nah saat bertemu itu. Keduanya bertemu. Mereka sadar kita pernah berbuat salah. Makanya mengoreksi diri di situ. Yang tadi. Turun Quran Surah ke 7 ayat 26 tadi. Jangan sampai terjadi lagi begini. Sampaikan pada anak cucu kita. Disampaikan semuanya. Maka disebutlah tempat itu. Mengenal. Disebut dengan Arafah. Kenal sifat kekurangan atau kelebihan. Tambah tak di ujungnya. Arafah. Kalau banyak yang dikenal. Tambah alif dan tak. Arafah. Maksud. Maksud yang kedua. Ketika kenal kekurangan. Maka kita akan mengenal Allah untuk bertobat. Ma'rifatullah. Kenal diri kita. Ma'rifatul insan. Nah ini turunan katanya demikian. Maka setelah selesai itu. Muncullah kalimat tadi. Nah saat puasa tanggal 9 Dhul Hijjah. Kalimat itu dimunculkan. Siyam Yaum Arafah. Jadi kalau puasa di hari Arafah. Jangan sekedar tahan lapar dan haus. Kalau cuma begini. Di waktu lain pun sama. Kata Nabi. Puasalah Anda. Sambil melakukan amalan orang wukuf di Arafah. Yaitu introspeksi diri. Nanti tanggal 9 ya. Mohon izin ya. Begitu Anda puasa. Coba yang pernah kerja. Berangkat. Sambil berangkat. Coba dicek. Barangkali Anda pernah melalui satu jalan. Pernah maksiat di situ. Pernah duduk di meja sendirian di kantor. Pernah berbuat salah.